Beberapa waktu terakhir, media sosial digegirkan oleh curhatan seorang wanita mengenai rumah tangganya. Diketahui wanita tersebut bernama Nessa Salsa yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Melalui akun TikTok pribadinya dengan username adnesa.salsa, ia mengungkapkan curhatannya mengenai sang suami yang berinisial DN. Nessa menuliskan mengenai kekecewaan hatinya lantaran merasa seperti ditipu oleh DN yang diduga seorang yang menyukai sesama jenis dan baru mengetahui fakta tersebut setelah 6 bulan menikah dengan DN. 6 bulan menikah, aku masih virgin. Buku ini ternyata hanya kamu jadikan untuk menutupi ketidaknormalan kamu. Ujar Nessa Salsa dalam unggahannya di TikTok pada Jumat 6 September 2024 lalu. Berdasarkan cerita Ibu Nessa yakni Raisya saat hadir bertemu dengan Didi Mulyadi, ia mengungkapkan bahwa pihak keluarga DN yang pertama kali meminta perjodohan dan pihak keluarga DN juga sudah mengetahui tabiat buruk dari anaknya dan perjodohan terjadi untuk menutupi keburukan DN. Nessa juga menjelaskan bahwa setelah resepsi pernikahan, sang suami enggan melakukan hubungan badan dan esok harinya langsung kembali ke Jakarta. Dengan adanya rasa kecurigaan tersebut, Nessa memutuskan untuk membayar seseorang guna membuntuti suaminya dan bertanya kepada beberapa pria yang diduga penyuka sesama jenis untuk menilai gerak-gerik suaminya. Saat ini, Nessa sudah mengajukan pembatalan pernikahan guna memulihkan statusnya. Terima kasih telah menonton!